Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari saya sih tidak terlalu banyak Yang pertama, terima kasih untuk Sensei yang datang dan mensuksesikan acara Matapakit hari ini Dan juga untuk para teman-teman yang sudah hadir Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahir wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya hari ini Alhamdulillah bisa berkumpul kembali Ini absinan tidak lupa di awal Kita awali semuanya dengan kuncang mabarakat malam Bismillahir wabarakatuh Alhamdulillah Saya syukur kepada Allah Yang mahu memberikan kepada kita Nimat ke dunia kesehatan Makanan keluarga masih sehat Anggota tubuh masih lengkap Nafas tidak sesak Tidak omikron Maka kita syukur kepada Allah Khususnya yang selalu kita mengungkapkan Yaitu nikmat kuman islam Malah dengan tidak adanya iman Kita tidak mungkin mengubah salatan ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suruh ada manusia itu baik Seorang dunia Suruh ada dan tidak ada yang lebih baik Sebach apapun Yaitu," Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawarakatuh Bc다고 Sahabat dan kami, dan kita selalu ingatnya. Semoga kita berpengalaman berlebihan, berlebihan. Alhamdulillah kita bahas mengenai Surami'raj, karena tidak mungkin kita hari ini membahas Surami'raj, terus bertanya, bukan pertanyaan, terus bahasanya ada dalam sholat lagi. Terus kita akan berjalan membahas mengenai Surami'raj. Perjalanan Surami'raj itu terus sakral, tidak bisa secara logika. Karena secara logika tidak akan masuk. Kayak misalkan dia ada asoban bilang, misalkan saya semalam ke Jakarta, langsung ke Bandung, terus ke Merauke, pulang, berangkat yang ke-9 malam, pulang ke-10. Gila asoban. Masa itu aku dianggap gila dengan menceritakan apa yang terjadi dalam waktu malam beliau, yaitu Isrok. Isrok beliau. Isrok itu seperti saya bilang, perjalanan horizontal. Itu Isrok. Dan kita semua ke Bandung Aceh, Isrok. Horizontal. Mi'raj itu kartikal atas. Langit, kartikal. Kita tidak bikin mi'raj. Isrok masih bisa. Perjalanan. Dalam satu malam. Menggunakan burung. Apa itu burung? Burung itu tidak lebih besar daripada di Wall. Di Wall itu, campuran kuda dan kledai. Dan kledai. Bukan kedelai. Dengan kledai. Jadi menghasilkan kuda yang bagus. Tidak lebih besar daripada di Wall. Dan tidak lebih kecil daripada kledai. Tidak kuda. Maka itu disebut burung. Maka, kendaraan persungguh itu adalah burung. Burung itu berkira, secepat mata memandang. Kita memandang. 20 km ke patangan sampai saat itu juga. Bukan kecepatan. Gila. Bukan. Secepat mata memandang. Jangan lupa riwayat. Jadi secepat gila. Tidak ada secepat gila. Secepat pandangan mata memandang. Tidak ada kelahir sampai kelahir. Burung. Jadi bukan riwayat. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Seperti kuda. Tidak ada. Rasulullah melakukan perjalanan pisra. Ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram. Itu di Mokah. Ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Sudah menunggu. Nabi. Dari zaman Nabi Adam. Sampai dari Isa. Mereka dipimpin sholat oleh Rasulullah. Rasulullah. Bukan tertentu fisik. Rasulullah sudah datang. Dan disabut. Diparkirkan. Diparkirkan. Disimpan di depan. Di depan Masjidil Aqsa. Sambut. Saat Mesir In MOD Good. Maka Rasulullah memimpin sholat seluruh. Selesai sholat. Tapi tidak berbincang, atau apapun. Karena berbeda untuk baik. Maka Rasulullah melanjutkan perialan keeseimbangan. ke Sidrobul Muntaha, tidak ada yang mampu menembusnya, tidak ada manusia yang bisa sanggup pergi ke atasnya selain Rasulullah. Maka Rasulullah melakukan perjalanan langsung vintage, ditemani oleh malaikat Jibril. Berdua, mereka berangkat, sebelum menembus langit pertama, Maka Jibril mengabuti bulan itu pertama, karena setiap langit itu ada perjalanan. Maka Jibril, siapa yang akan masuk ke langit? Aku dan Muhammad. Oh, aku sudah diperintahkan untuk membuka, jikalau Muhammad yang masuk. Maka masuklah di buka langit itu pertama, dia bertemu siapa itu dengan seseorang. Dia Jibril, siapa itu? Dia adalah Bapak seluruh manusia. Dia adalah Adam, bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Nabi Adam ada di langit pertama, beliau kadang-kadang skandal tersenyum, seperti yang kita pernah dikatakan di wajahnya. Beliau tersenyum ketika melihat ke sebelah kanan, dan beliau menangis ketika melihat ke sebelah kiri. Kenapa dia terus tersenyum, lalu tahu dia menangis? Dia itu Bapak seluruh manusia. Dia sedih melihat semua anaknya, cucunya di sebelah kiri yang masuk ke dalam perangkat. Tapi dia tersenyum, senang. Melihat anaknya, kita itu anak-anak Nabi Adam. Cucunya, bukan orang lain, kita. Kita anaknya. Ketika melihat ke sebelah kanan, Nabi Adam tersenyum. Tersenyum. Maka ketika asal mu'alaih daya Nabi Allah, Nabi Adam menjawab, Wa'alaikumussalam. Tidak berbicara dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad karena tugasnya bukan untuk bertemu Nabi Adam, maka lanjut ke langit kedua. Langit kedua, Rasulullah mengetuk pintu langit kedua, maka di rumah kembali langit kedua, Rasulullah bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Berdua. Ada dua orang lagi mengucap salam, atau Rasulullah melanjutkan lagi ke langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf a.s. Nabi Yusuf sangat bersinar, ketampanan Nabi Yusuf luar biasa. Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf sama-sama Nabi yang tampak. Mengucapkan salam, lalu lanjut ke langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di kedua setelah di Adam. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, Rasulullah lanjut ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun a.s. Lanjut ke langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa a.s. Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa menangis, dia terus lukumkan. Karena, engkau Nabi terakhir, tapi umatmu lebih banyak. Sedangkan aku, Nabi tengahan, dan aku menyampaikan apa yang sebelum kau sampaikan, tapi umatku lebih sedikit. Maka Albu kuyri-kiri secara baik, maka sedikit juga. Lanjutkan ke Nabi kelewal langit terakhir, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah kakek Nabi Muhammad. Karena Muhammad itu turunan Ibrahim. Ini adalah ayah para. Istilahnya disebutnya seperti ini. Ketika saya selesai, bertemu para Nabi ke langit ke-7, Malaikat Jibril berkata, Aku tidak bisa menemani-Mu sampai ke Sidrobel Muttaha. Sampai atasnya, maka tadi yang dibacakan oleh Sapa, Ila Sidrobel Muttaha, Nabi Muhammad melihat sosok Malaikat Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya. Malaikat Jibril selalu menyalakan rupanya ketika turun ke dunia, atau mengecilkan bentuknya. Kalau belum bentuk manusia, maka Malaikat Jibril menjadi seorang manusia apa? Namun ketika di Sidrobel Muttaha, Malaikat Jibril melihat sosok Muttaha. Nah, dia memiliki salah, memiliki sayang, mengecil. Pasal ini sesuai rasa. Meliki tiga, empat, dimaksa yang, jikalau dibentangkan, maka sayang sampai ke ujung timur. Sedangkan menurut jiwa yang ujung timur itu, jikalau ditumpuh 500 tahun, ujung barat berpunuh 500 tahun, maka mungkin lebih besar oleh Haji Jibril. Tidak mungkin ada yang bisa mengatur Soto ketika dibungi. Orang yang pernah mengatuh Rasulullah disantet, iya disantet, dikirimkan jin. Jin-nya balik lagi. Tidak tiba-tiba. 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 Maka, sampai ke Sidrobel Muttaha, Nabi Muhammad bercahaya, maka bercahaya dengan cahaya bisa dimasuki. Rasulullah melihat Baitul Makmur. Apa itu Baitul Makmur? Baitul Makmur itu katbahnya para malaikat. Baitul Wah kat Baitul, dengan Baitul Makmur itu sejajar. Itu tempat tawafnya malaikat. Malaikat itu mempaham segala bentuknya sebesar apa, namun tidak mungkin sebesar manusia. Sekali tawaf, malaikat itu sekitar 12 ribuan rupi. Sekali tawaf. Baitul Makmur. Setelah tawaf, tawaf selesai tujuh putaran, maka malaikat mengantri lagi. Namun tidak akan terbagi, tidak akan kebagian, antrian atau sampai untuk kedua kalinya, karena saking padatnya malaikat. Malaikat sudah tujuh selesai, antri lagi terlalu kebagian sampai ke akhir kiala. Karena saking padatnya, antri malaikat. Maka malaikat itu diciptakan untuk terus beribadah kepada Allah, terus tidak berhenti bergantian dan menunjukkan. Maka semua berkeliling, semua antri lagi tidak kebagian, antri lagi tidak kebagian. Seperti itu. Maka Allah menemui Rasulullah, dan hiyat berubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah. Maka bacaah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah-ubah. Dik Library i.'shaadım bl bc. Rasulullah tidak mengucap Assalamualaikum, karena itu untuk manusia. Salaamualaikum ya Allah tidak ada dan Notl. Maka keberkahan untukmu, untuk semuanya karena kau telah taat sebagai orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab ya Allah, selamat bedang sejahtera untukmu, wahai Nabi ku yang soleh. Maka ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah langsung mengingat kita, Allah mendoakanmu semoga, mendoakan para umatku. Maka kelanjutannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka semoga kesejahteraan ini, semuanya keberkahan ini untuk semua orang-orang soleh umatku. Kita, kita orang susah untuk mengingat satu orang. Tapi Rasulullah sendiri ingat, ketika di langit ketiga pun beliau ingat kita. Maka, aku beritakan kepadamu, akimu sholat dirikan sholat 50. Rasulullah, orangnya al-hayah, pemahdu, jika pernah negosiasi. Dengar taat, turun. Kau lewati langit ketujuh enam, Nabi Musa. Apa yang kau berbincangkan? Nabi Musa itu suka bertanya orang-orang. Kau wajib di ayah sering ditanya. Apa lagi Nabi? Banyak menanya Nabi Musa. Hari ini surat Nabi Hidir diajak akan menjalanannya ya. Tak ada menitanya lagi, menitanya lagi. Apa yang kau berbincangkan? Apimu sholat surat menjadikan seberapa? 50. Gampang-gampangmu. Umatmu tidak akan mampu. Nabi Musa tahu, karena umatnya Bani Israel kan geci. Dia langsung melihat laut terbua. Langsung melihat besarnya tongkat ketika dileparkan menjadi ular. Tetap aja di akhirnya gak beriman sebagian. Hanya menyimpul Allah, tidak Tuhan yang lain. Lajiban, sakti lagi, jangan sakti lagi. Tidak akan paham Nabi Musa. Nabi Muhammad itu umatnya kurang lebih seperti umatku. Maka kita langsung balik kepada Allah. Karena umatku tidak akan kuat jika berlima puluh. Maka naik lagi. Rasulullah berminta merupakan Allah. Umatku tidak akan sampai jika berlima puluh. Ya Allah, ada riwayat yang menyatakan dikurangi bersepuluh. Ada riwayat yang menyatakan dikurangi berlima. Maka dikurangi. Empat puluh hingga menjadi dua puluh. Turun. Menjadi dua puluh. Tidak akan sambung juga. Minta lagi turun. Katanya. Umatku sehari tiga puluh gak bakal sholat. Kata Nabi Musa. Minta lagi. Hingga sepuluh. Suruh balik lagi. Lima. Hingga lima pun masih di combat. Sehari sehari seluruh lima gak bakal sanggup. Umatku gak bakal sanggup. Harus ibadah menyempatkan diri untuk berpadan sekirin kepada Allah. Jikalau harus lima kali gak bakal sanggup umatku. Tapi Rasulullah enggak untuk kembali bernegosiasi. Untuk meminta kepada Allah bukan menegok. Untuk meminta kepada Allah yang lebih turunkan. Biarlah lima. Insya Allah turunkan-turunkan. Tapi kadang hari ini memang ada yang gak mampu. Lima. Kadang subuh jadi satu-satu. Maka Rasulullah turun. Menceritakanlah kepada saudara atau paman-pamannya. Karena Rasulullah kondisi nikah itu dalam kondisi sedih. Kondijah wafat. Abu Talib wafat. Istri tercinta wafat. Paman yang selalu mengurus wafat. Kemarin selanjutnya ceritakan ya. Maka Rasulullah mingung apa yang harus dilakukan. Maka terjadinya peristiwa itu. Sehingga Rasulullah mingung. Antara senang dan mingung. Senang ya. Dapat diangkat ke langit. Tapi mingungnya. Ini ceritainya. Saya tidak akan berjaya. Terus. Aku diceritakan. Israel. Saya pergi ke Masjid Aqsa dalam satu malam. Kita ke Masjid Aqsa. Sekitar satu bulan. Tiga bulan. Kau satu malam. Gila. Muhammad gila. Mi'raj. Beruntuk ke langit itu di dalam satu malam. Gila. Panggil. Lepakar. Lepakar katanya. Lepakar kan somiknya. Panggil. Udah jelas. Gila. Muhammad sudah jelas. Panggil. Lepakar. Ada apa? Ini teman-teman. Ya. Rasulullah. 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 Rasulullah mengatakan. Apapun tidak ada yang bongong. Menyakubakan. Maka dilaksanakanlah sholat. Karena dulu sholat itu waktu malam. Seperti saya pernah ceritakan. Kenapa sholat pahajur itu utama? Karena sebelum ada sholat 5 waktu. Sholat pahajur itu sholat wajibnya orang Islam. Ketika zaman sebelum datang ke sholat 5 waktu. Sholat itu harus malam. Sebuah. Tapi ketika ada perintah. Kepulang di sana. Salamannya lima. Dalam sehari. Maka. Rasulullah. Sholatlah kalian. Seperti aku sholat. Maka Rasulullah mencontohkan gerakan sholat. Seperti yang kita lakukan sekarang. Apakah sebenarnya Rasulullah ada sholat? Tapi Ibrahim. Ada-ada-ada yang ada. Tapi gerakannya tidak seperti yang kita lakukan saat ini. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim. Mereka ada yang sunjut saja. Ada yang hanya bergini saja. Ada yang hanya berhubung saja. Maka Rasulullah sempurnakan. Hingga menjadi gerakan yang ini. Sampai saat ini. Seperti ini. Maka. Di akhir. Rasulullah. Kejadian di Suwami Raja. Itu adalah kejadian yang. Kita sulit percaya. Jika ada yang bercerita kepada kita agak aneh. Kita akan percaya. Maka Rasulullah. Pertanyaannya seperti itu. Tapi jika Iman itu hanya selalu yang bisa nampak. Maka sulit bagi kita. Harus beriman kepada sesuatu yang tidak nampak. Seperti kalian pernah saling pacaran dengan orang yang di Facebook. Tapi belum ketemu. Nah. Kalian bisa menciptai seseorang. Padahal kalian belum pernah ketemu. Mukanya dateng. Heheh. Gitu. 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 Yang terjadi. Dimasa Roshulullah Tihka sedang bersidih. Terjadilah. Sebuah peristiwa yang tidak besar compare. Dunakan oleh siapapun. Musum Roshulullah yang mengalaminya. Tidak akan percaya orang yang beriman. Apa yang merekaurable. Gitu. Kita harus tahu iman tidak sel pension selamanya harus secara logis. Teoris. Idealis, rasionalis. Tidak. Tapi yang sejatinya iman Kita percaya orang itu Baik, kalau dia memang baik Terlihat oleh kita orang itu Dermawan, sedekah Dan juga baik hati, terlihat orang baik Terlihat oleh kita jelas Itu bukan iman Tapi kita percaya kepada sesuatu Yang tidak terlihat oleh kita Kita percaya sopan orang baik Padahal kita tidak Kenal sopan Itu baru kepercayaan yang baik Bersusun kepada orang Allah pun sama Allah tidak akan Zolimi hambanya Sesulit apapun kita Allah tidak lepas tangan Apa yang kita lalui Allah berlihat Jelas pertolongan Maka Allah mahu berjabur Minta kepada Allah Dibuat projek ini Kita tanggal 3 Maret Adalah sudah masuk bulan Sabban Sabban artinya Menunggu Ramadan Maka sebentar lagi Semoga kita sampai di bulan Ramadan Memperlaki sikap kita Agar kita mendapatkan Semua pahala yang akan kita lalui Di bulan Ramadan Maka itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga membuat kita iman Semoga lebih beriman Semoga lebih kuat Yang namanya kita iman Sifatnya tidak istikoman Sifatnya tidak paten Yazidu wayang pus Kadang naik Kadang turun Maka ketika turun Kembalilah bergabung dengan orang-orang soleh Agar terus naik Jangan terus bergaul dengan orang-orang yang tidak baik untuk kita Baik tidak baik untuk diri kita Keluarga kita Maka bergaul dengan orang soleh Agar yang akan kita terus berikan Akhir wakala Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya adalah lomba Untuk pada Kedikian lomba Silahkan dipersiapkan terlebih Lombanya Lomba Dan akan terjadi mulai Simba dari masa Silahkan dari masa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati